Terima kasih telah menonton Dunia media itu dunia yang pengen gue ada disitu gitu Dan mimpinya sempat berubah-berubah tuh Mungkin pertama awalnya gue kira gue bisa ngomong nih di depan publik gitu Jadi makanya jadi MC, jadi hosting, acara gitu kan Tapi eventually gue makin merasa berubah nih panggilan hidup gue dan passion gue gitu Yang sampai sekarang di umur 32 tahun ini ya pastinya misi gue yang gue rasakan dalam hidup ya Gue pengen mengubah ekosistem media di Indonesia untuk menjadi ekosistem yang lebih baik gitu Temen gue David gitu dari media Great Mind ya Dia pernah mentionin bagus banget bahwa kita harus ingat bahwa passion itu berasal dari kata pasio gitu Dari kata latin kan yang artinya adalah to suffer gitu Jadi when people ask you what is your passion, what is your passion They're actually asking you what is it that you are willing to suffer for Bukan what is it that you like to do somehow gitu kan Gue merasa gak ada momen-momen yang sangat dramatis gitu ya Tiba-tiba gue kayak wah media banget gitu kan Tapi lebih ke gue diajarkan ketika gue SMA gitu Bahwa mempunyai mimpi dan mempunyai passion itu adalah suatu hal yang aktif sifatnya Jadi gue lihat aja gitu apa yang gue bisa lakukan, apa yang ada di depan mata Gue harus punya keberanian untuk bilang ini yang akan gue kejar gitu Tidak peduli apakah itu panggilan hidup gue gitu Atau inilah yang gue akan lakukan 20 tahun mendatang atau tidak Yang penting ini bakat gue, ini yang gue miliki, ini yang gue tidak miliki Ini yang ada di depan gue Ya I need to do something to pursue that gitu Dan gue selalu percaya karena ketika lo bergerak menuju suatu tempat atau suatu titik Di situ nanti akan membuka perspektif lo lagi Mungkin titik lo akan berbeda, mungkin jalan lo akan lebih banyak lagi Tapi kalau misalnya lo gak pernah jalan, lo cuma di titik yang sama Ya udah lo gak akan melihat jalan apapun ke depannya Buat gue ya pribadi Gue percaya banget gitu bahwa Everyone is wired differently And some of it is born with different DNA gitu With different hereditary assets gitu ya kasarnya Tapi some of it are because of how they grow up with juga Jadi ada yang nurtured, ada yang natured gitu Jadi di sisi gue, gue merasa bahwa setiap orang pasti berbeda-beda Kalau kita ngomongin tentang tes DNA I think what I'm trying to explore ya Is how my natural body gitu and the cells in it Are different from my friends gitu Or even from the public kan Karena gue selalu percaya bahwa balik lagi setiap orang itu wired differently Jangan kan gue dan lo gitu misalnya Tapi gue dan adik-adik gue aja udah beda badannya gitu Walaupun we came from the same parents nih gitu ya Yang kayak I have a younger brother Cowok gitu yang Dia makan sebanyak apapun dia kurus banget gitu kan Gue makan sedikit aja langsung kayak Langsung bisa bloating, bisa girt gitu kan Dan gue mungkin gak bisa minum alkohol sebaik dia gitu Hal-hal ini kan yang menurut gue Menarik nih untuk dilihat Kenapa ya? Kepadahal kita sama, environmentnya sangat-sangat mirip juga gitu Tapi we could come out as a set of very different people gitu And I think ya that's something yang dari tes DNA bisa didapatkan ya Yang gue sangat-sangat look forward sih untuk basically get to know myself more gitu kan Dari sisi kesehatan mungkin ya